Intro Cedar Alon Teo Hernandez wingback timnas Perancis ini menjadi pemain pertama yang berhasil membobol gawang timnas Maroko yang dikawal Yassin Bono alias Bono. Gol cepat tersebut menjadi penentu skor awal semifinal World Cup Qatar antara Maroko vs Perancis yang berubah menjadi 0-1. Permainan cepat yang diperagakan timnas Perancis berhasil menembus pertahanan rapat timnas Maroko yang dikomandoi Romain Seas. Serangan cepat di menit awal babak pertama dari timnas Perancis memunculkan situasi kemelut di muka gawang Maroko. Tendangan keras dari Kilian Mbappe berhasil ditepis Yassin Bono. Namun, bola ribon tepisan Bono disambut Teo Hernandez yang tak terkawal di sisi kanan pertahanan Maroko. Kesempatan emas ini kemudian digunakan oleh Teo Hernandez untuk melepas tembakan ke arah gawang Maroko. Bono mencoba menutup ruang tembak Teo Hernandez. Sayangnya, bola meluncur masuk ke gawang. Gol Teo Hernandez ini pun menjadi pukulan keras di awal pertandingan untuk tim Maroko. Skor langsung berubah menjadi 0-1 untuk Perancis. Setelah kebobolan cepat di menit ke-6, skuad Singa Atlas bereaksi. Serangan balasan pun dibangun. Namun, transisi permainan yang baik dari menyerang ke bertahan yang diperagakan Perancis membuat semua serangan balasan Maroko berhasil dimentahkan. Hingga peluit panjang babak pertama berbunyi, skor bertahan 0-1 didominasi oleh Perancis. Sampai jumpa di video selanjutnya.